Pemirsa pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia mengetapkan tanggal 8 Agustus sebagai Hari Gym Indonesia. Hari Gym Indonesia ini menjadi motivasi dan semangat anak bangsa dalam menciptakan gim-gim berkualitas dunia. Penetapan Hari Gym Indonesia ditandai dengan main bersama atau mabar gim kari anak bangsa, lo kapala, antara perwakilan dari pemerintahan melawan para pegiat gim tanah air. Peluncuran Hari Gym Indonesia atau Hargai 2024 menjadi sebuah bentuk kerealisasi percepatan pengembangan industri gym nasional. Industri gym adalah salah satu sektor industri kreatif yang memiliki potensi ekonomi yang besar sekaligus memiliki bangsa pasar yang besar di Indonesia dan global. Pasar game global akan terus tumbuh secara signifikan. Ini merupakan salah satu milestone atau puncak kecil di perjalanan nanti perpres tadi di mana kita diminta untuk mengembangkan, memperkuat ekosistem industri game nasional. Jadi harapannya tadi sudah ada delapan game lokal yang di game nasional yang dipromosikan, dibantu promosi di berbagai platform di e-commerce. Dalam momen ini, sebanyak delapan game nasional mendapat lukuhan kemen parekrap untuk dipromosikan. Dari Jakarta, Fakir Satriway News melaporkan.